Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukurulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'at Sahabat Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari majelis channel youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan kalimatu tahmid bersama-sama Sebagai ungkapan syukur atas semua karunia dan juga nikmat yang diberikan Allah azza wa ta'ala kepada kita Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya fit dunia wal akhirah Tentunya dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya besok pada hari kiamat Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami ingin menyampaikan jazakumullahu khairan Kepada semua sahabat taman surga semuanya Mudah-mudahan subscribe anda Dukungan anda kepada kami Share-share yang telah anda lakukan Dan juga doa-doa yang anda panjatkan So kepada kami Mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih baik lagi Semoga anda sekeluarga diampuni semua dusa dan kesalahannya sejak akhir balik sampai sekarang Mudah-mudahan anda sekeluarga diterima semua amal ibadah Diterima semua amal soleh dan amal kebajikannya Mudah-mudahan anda sekeluarga dilancarkan rizkinya Dimudahkan usahanya Dilancarkan ikhtiarnya Dilunasi hutangnya Dibanyakkan hartanya yang halal Kemudian diberikan keberkahan dalam hidupnya Diberikan penyelesaian dari setiap masalah yang sedang dihadapinya Yang sakit semoga diberikan kesembuhan Yang sedang mendapatkan ujian Semoga diberikan kesabaran dan juga keikhlasan Mudah-mudahan kita semua senantiasa Ditingkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Keimanannya, ketakwaannya, ketauhidannya, dan juga ibadahnya Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah selesai melaksanakan sholat Khususnya sholat fardu Merupakan waktu Salah satu waktu mustajab Untuk kita berdoa Oleh karena itu Jangan lupa Baca dikir ini Setelah selesai sholat fardu Insya Allah Bisa menjadi wasilah Penggugur dosa-dosa kita Menjadi pemberes Setiap masalah-masalah kita Dan menjadi pelancar rezeki Yang tadinya belum lancar Amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Manusia adalah tempatnya salah Tempatnya dosa Dan tempatnya khilaf Semakin banyak dosanya Maka dosa itu akan mengakibatkan hal yang tidak baik kepada kita Termasuk salah satunya Menjadikan hidup kita banyak masalah Menjadikan aliran rezeki kita menjadi kurang lancar Baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda Segala sesuatu ada obatnya Dan obat dosa adalah istighfar Hadis riwayat Dailami dari Ali Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dosa-dosa kita ini Ibaratnya kita berada di dokter ya Dokter akan bertanya sakitnya apa Kemudian ketika ketahui penyakitnya apa Maka dokter akan memberikan obat Nah Kemudian Obat untuk dosa-dosa yang kita lakukan itu apa Ternyata doanya disampaikan oleh Baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam Bahwa obatnya adalah istighfar Baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda Segala sesuatu ada perhiasannya Dan perhiasan dosa adalah istighfar Nah sahabat yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan dengan kita senantiasa Meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita akan diberikan ampunan Sebagaimana sabda Baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam Siapa saja yang meminta ampunan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ampunan kepadanya Meski dia kabur dari peperangan Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu mari perbanyak membaca istighfar Ucapkanlah Astagfirullahaladzim 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 Atau Anda bisa mengucapkan istighfar Dengan lafaz-lafaz yang lainnya Yang jelas jangan lupa Setiap habis sholat untuk membaca istighfar Sahabat yang dimuliakan Allah Sebelum kita lanjutkan Kami informasikan kepada sahabat taman surga Bahwa pada deskripsi bawah video ini Ada sebuah link Yang kalau Anda klik Maka langsung terhubung ke channel youtube Al-Fatih Channel Al-Fatih Channel merupakan situs resmi Yang dikelola oleh bapak saya Dan berisi tentang konten video Yang berisi mengenai ceramah keagamaan terbaru Kajian doa dikir sholawat dan juga wirid Serta doa-doa yang belum dibahas oleh kami Di majelis taman surga Silahkan bagi yang ingin Mendengarkan video yang insya Allah Bermanfaat di Al-Fatih Channel Tekan link yang ada di deskripsi video ini Dan jangan lupa untuk subscribe Al-Fatih Channel Mudah-mudahan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ganti yang lebih baik lagi Sahabat yang dimuliakan Allah Mari ingat-ingat mulai hari ini Setiap selesai Melaksanakan sholat fardu Jangan lupa untuk membaca istighfar Berapa kali dalam membaca istighfar Monggo silahkan Mau satu kali boleh Tiga kali boleh Sebelas kali boleh Tujuh belas kali boleh Tiga puluh tiga kali boleh Syukur kalau kita punya waktu Punya kesempatan Bacalah setidaknya Tujuh puluh kali Atau seratus kali Setiap selesai melaksanakan sholat fardu Ada pun mau lebih dari itu Juga sangat boleh-boleh saja Sahabat yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Bagi kita dan juga bagi umat Saya mohon maaf atas semua kesalahan Dan kekilafan dalam mengantarkan video ini Alhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih telah menonton!